Ini menjadi trending karena namanya masuk buku pelajaran sekolah di Indonesia. Nyabi mengaku kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini The Bara Channel akan hadir dengan berita sepekan di mana di dalam episode ini The Bara akan mencoba untuk meriput kembali berita-berita apa saja yang sudah trending dalam sepekan terakhir. Jadi kalian-kalian yang nggak sempat mengikuti berita dalam minggu ini, kalian bisa ikuti di The Bara Sepekan ini. Kemudian kita juga minggu depan akan bikin lagi tentang berita sepekan ini. Dan agar beritanya itu bukan berita pilihan yang suka-suka saya, jadi kita akan mengambil beritanya itu dari trending yang ada di Google News. Jadi langsung saja kita tengok berita apa saja yang trending dalam minggu ini. Langsung saja kita mulai dari tanggal 8 Februari 2021. Nah di sini yang paling trending beritanya adalah berita tentang Ustadz Maher. Ini nampak di peringkat 1 pada tanggal 8 Februari 2021. Ini berkaitan dengan meninggalnya Ustadz Maher di Rutan Baris Krim. Pada tanggal 8 Februari juga trending berita tentang Juventus melawan Inter Milan, di mana saat itu Juventus bisa lolos setelah di leg pertama melakukan kesalahan. Dan ini adalah berita tentang Coppa Italia, di mana Juventus lawan Inter Milan. Kemudian yang menjadi trending tanggal 8 juga adalah pertandingan bola, masih dari bola. Ini bola kayaknya lumayan mendapat perhatian di berita di Google, di mana peringkat tiga ada Manchester United melawan West Ham United, di mana waktu itu posisi Manchester United ini agak di atas waktu itu. Kemudian masih dari bola juga, AC Milan melawan Croton, di mana waktu itu Milan mengamankan posisi puncak klasemen mereka. Kemudian ada lagi berita masih tentang bola, Al Ahli melawan Bayern München, ini adalah dari Piala Dunia Antarklub, di mana Bayern München menang dan akhirnya lolos ke babak final. Kemudian ada peringkat 6, berita tentang Tom Brady, atau berita bintang NFL sejajar dengan Jordan dan Ronaldo. Kemudian juga ada berita tentang Johnny N. City berulang tahun waktu itu. Kemudian ada berita tentang FA Cup, ini tentang prediksi Leicester City melawan Brighton. Kemudian masih Piala FA, MU yang mantap di kandang. Kemudian masih berita bola, Lazio lawan Kagliari. Kemudian ada berita tentang Wisnu Tama, soal menjadi komisaris di Tokopedia. Kemudian berita tentang PSBB Jakarta, di mana Anies memperpanjang PSBB sampai 2 pekan. Juga tentang Hari Persi Nasional, PPKM Mikro, Megidias, Real Betis melawan Barcelona, Al-Fatir, Milan, Second United, Chelsea, Ikatan Cinta 8 Februari. Itu adalah 20 berita yang trending di tanggal 8 Februari 2021. Kita lanjut ke tanggal 9 sehari kemudian, tanggal 9 Februari 2021. Trending pertama, MU melawan West Ham, kemudian Sevilla melawan Barcelona, di mana waktu itu Sevilla berhasil menang atas Barcelona. Yang unik adalah kemenangan Sevilla ini ditandai dengan goal dari mantan pemain Barcelona, atau di mana waktu itu Rakitic, dan di Sevilla sendiri ada 3 pemain mantan Barcelona di sana. Kemudian trending ketiga, Arman Maulana, di mana ada hoaks tentang kabar Arman Maulana meninggal dunia. Kemudian Madrid melawan Getafe, kemudian Swansea melawan Manchester City di Piala FA. Kemudian Atletico Madrid melawan Celta Vigo. Kemudian ada juga trending tentang Bitcoin, apa itu Bitcoin dan mengapa dia bernilai tinggi. Kemudian trending Tol Cipali, di mana waktu itu ada Tol Cipali yang ambles. Kemudian trending juga tentang puasa rajak. Ini banyak di sosial media, hoaks tentang puasa rajak ini. Kemudian juga trending tentang Helena Lim. Ini beritanya tentang Pemkot Jabar, ungkap Crazy Rich Helena Lim, dan bawa surat. Kemudian Fast and First Nine, banyak adegan menarik di situ. Kemudian juga ada trending hasil Piala FA. Kemudian Leeds melawan Crystal Palace. Kemudian puasa rajak lagi, surga. Ini berita tentang Geopark Belitung, atau sungai kecil yang segera akan diakui UNESCO. Kemudian trending juga tentang Jaksa Pinangki, di mana Jaksa Pinangki, Anita Kulopagin, membicarakan Gerasi. Kemudian ada trending juga tentang spoiler manga. Kemudian Morgan Oy, yang dikabar, ada 4 artis yang dikabarkan dekat dengan Morgan Oy. Kemudian ada juga trending Olga Saputra, setelah 6 tahun meninggal. Kemudian ada juga trending tentang skip trace, sinopsis skip trace, tayang di bioskop Trans TV pada saat itu. Kita lanjut ke trending pada tanggal 10 Februari 2021. Yang pertama Juventus Inter Milan, masih tentang bola. Arman Maulana juga masih trending tanggal 10. Everton melawan Tottenham, Bursley melawan Chelsea. Boksi Fachai, ini warganet mulai mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kemudian siapa takut jatuh cinta. Kemudian Ross Blackpink. Kemudian Caca, mantan istri Andika Kangenben, yang ditangkapkan dengan narkoba. Kemudian trending lagi FA Cup. Cutsiva, juga trending. Artis muda berbakat yang kini tampil berhijab. Kemudian ada Gabriela Rarasati. Kemudian Aissa Weddings. Jadi di sini sudah mulai trending ini Aissa Weddings, Geger yang mempromosikan nikah dini, mulai diusit polisi. Kemudian trending juga Aurelie Moremans, yang mengunggah foto diri sedih. Kemudian trending lagi, Kampus Merdeka. Kemudian Burnley melawan Bournemouth. Kemudian Melly Guslow, trending. Ibunda Anto Hood meninggal dunia, Melly Guslow tulis pesan duka. Kemudian ada Rajiv Kapur, yang meninggal dunia juga menjadi trending. Kemudian Mikasa Ackerman. Tempat, salah tahu, 10 fakta Mikasa Ackerman, karakter wanita terkuat di Attack on Titan. Kemudian juga trending TikTok Cash, modus TikTok Cash, yang akhirnya di blokir pemerintah. TikTok Cash ini adalah semacam aplikasi beda dengan TikTok. Dia adalah semacam aplikasi yang saat ini juga trending karena di blokir pemerintah. Kemudian di trending 20 pada tanggal 10 Februari ada Ritwan Remin, yang saat itu sedang jadi sorotan karena pernyataannya atau pernyataannya di komentari oleh Ruben Onsu. Kita lanjut ke tanggal 11, apa saja yang menjadi trending pada tanggal 11 Februari. Tanggal 11 Februari, trending pertama adalah Imlek 2021, kemudian tahun 2021 SIO APA. Buat yang belum tahu, itu adalah tahun Kerbau Logam. Kemudian Puasa Rajab 2021 juga trending, Swansi melawan Manchester City, Atalanta, Kain melawan PSG, Imlek trending nomor 7 lagi, Robi Purba, kemudian keutamaan Puasa Rajab lagi, amalan bulan Rajab di Nopati Jalal menjadi trending di tanggal 11, tiga fakta kasus mafia tanah yang menimpa Ibunda di Nopati Jalal beritanya. Kemudian bulan Rajab lagi, Lunar New York berkaitan dengan Imlek, kemudian Bayern München, Imlek lagi, One Piece 1.004, kemudian Haraya Imlek lagi, Vino G. Bastien. Ini berita tentang alasan Vino G. Bastien hanya ikuti akun Instagram. Kemudian Jurgen Klopp dan Novel Bas Wedan. Nah, kita lanjut ke trending pada tanggal 12 Februari 2021. Yang pertama, Puasa Rajab, kemudian Napoli melawan Juventus, Doa Bulan Rajab, Leicester, PS Liverpool, kemudian Napoli melawan Juventus, City melawan Tottenham, Barcelona melawan Alapes, Dimas Beck. Ini terkait dengan berita heboh cimu namanya, inilah 10 potret babyface Dimas Beck. Kemudian Pre-GS, video viral pemongkaran chip KTP. Kemudian ucapan selamat Imlek, Kue Keranjang, Sukanto Tanoto. Ini terkait dengan berita di Tempo yang disebutkan Sukanto Tanoto membeli sebuah gedung di Jerman. Kemudian PPNBM Mobil, kemudian Defrainer. Ini sinopsis film Defrainer, aksi Jackie Chan mencari pelaku bom. Kemudian Barongsai, Hari Imlek, Parasit. Kemudian Parasit ini trending lagi karena tayang di Trans 7 pada tanggal 14 Februari nanti. Kemudian Tahun Baru Imlek 2572 dan ucapan Imlek berbahasa Mandarin. Kita lanjut ke tanggal 13 Februari 2021. Yang pertama Valentine's Day, 6 tempat romantis dalam film dan serial. Yang kedua hari Valentine, Leicester City melawan Liverpool. Ini trending karena Liverpool kalah. Ada Granada melawan Atletico Madrid. Niat surat tahajud, J-Hoon, PSG melawan Nice. Arman Maulana meninggal Karena. Ini adalah bertawaks. Kemudian West Brom melawan Manchester United. Aurel Hermansah. Ini terkait dengan berita jelang pernikahan dengan Atta Halilitar. Kemudian Two Older Boys I've Loved Before. Ini adalah semacam sinopsis. Kemudian Sevilla. Sevilla. Kemudian Gar ITB. Gar ITB ini menjadi trending setelah memperkarakan Dinsasuddin. Jadi habis Dinsasuddin, Gar ITB seret seorang dekan ITB ke polisi. Kemudian Dortmund melawan Hoffenheim. Kemudian Sinyu Harisarun Dayang. Sinyu Harisarun Dayang meninggal dunia. Kemudian puasa hari ini, Billy Davison, Crystal Palace melawan Burnley. Miyabi. Ini menjadi trending karena namanya masuk buku pelajaran sekolah di Indonesia. Miyabi mengaku kaget. Kemudian Mr. Queen, episode 19. Dan terakhir adalah trending pada tanggal 14 Februari 2021. Kita bacakan pelan-pelan. Yang pertama, trending adalah gempa Jepang terkini. Beritanya adalah tentang gempa 7,1 Magnitudo mengguncang Fukushima di Jepang. Trending yang kedua adalah kapan hari Valentine. Karena Google Doodle menyemarakan hari Valentine 2021. Yang bertepatan dengan hari ini. Kemudian yang ketiga, trendingnya adalah Silver Queen. Ini terkait dengan berita cek 5 promo spesial hari Valentine 2021 dari Silver Queen. Kemudian Happy Valentine's Day. Ini adalah 20 ucapan hari Valentine manis untuk teman terdekat. Kemudian Juventus face Napoli. Di mana ternyata Juventus tumbang 0-1 akibat gol penalti. Kemudian trending juga PSG. Di mana PSG menang 2-1 dan naik ke puncak tersemen Ligue 1 Perancis. Trending ke-7, gempa terkini. Adalah gempa bumi terkini di Rotendau, Musa Tenggara Timur. Dengan kekuatan Magnitudo 4,7. Kemudian trending ke-8, Liverpool FC. Di mana Liverpool, di mana terkait berita tentang Sadio Mane. Kemudian berita tentang Asraf Sinclair, hampir setahun. Bunga Citalestari akhirnya ungkap fakta. Kemudian berita Brighton vs Aston Villa. Hasil pertandingan sebab bola terkini dan terlengkap. Kemudian berita tentang St. Gilael yang finish kedua di Dubai, ASEAN Limong. Nah itulah berita-berita trending yang ada di Jagat Maya atau di sosial media atau di pemberitaan dalam sepekan terakhir. Kita memang tidak menentukan beritanya karena kita langsung melihat berita ini dari berita yang trending di Google Trend. Sementara Google Trend sendiri memberikan predikat trending terhadap satu berita itu adalah berdasarkan jumlah pencarian yang ada di Google. Nah demikian berita-berita trending sepekan ini dari Debarah. Anda bisa menantikan berita sepekan apalagi yang akan kita tayangkan satu minggu dari sekarang. Jadi kalau kamu-kamu ketinggalan berita dalam sepekan, Anda bisa menunggu atau berlangganan channel Debarah ini untuk mengetahui berita apa saja yang terjadi dalam sepekan. Jangan lupa Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. like, and share, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar Anda berlangganan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!